Polda Jabar masih terus menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Salah satu DPO kasus pembunuhan bernama Pegi Setiawan ditangkap. Sejumlah saksi diperiksa mulai dari teman Eki, keluarga Pegi Setiawan, hingga salah satu terbidana yang telah bebas. Kini ayah Vina akan diperiksa di Mapolda Jabar. Dikutip dari tribunews.com, keluarga almarhumah Vina dari kampung Sami Dikun, Kelurahan Keseden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cerebon pun sejak pagi telah bersiap-siap untuk berangkat ke Bandung. Pantauan dari tribun di rumah kakak kandung Vina, Marliana ikut sibuk bersiap-siap berangkat. Meski surat panggilan tersebut sebenarnya sudah tiba sejak hari Sabtu, proses pemeriksaan seharusnya dilakukan pada hari Senin kemarin. Namun karena adanya kendala, jadwal pemeriksaan terpaksa ditunda hingga hari ini pada Rabu 5 Juni 2024. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Reza Pramadia, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak melakukan persiapan khusus. Reza mengharapkan pemeriksaan dapat berlangsung dengan lancar dimulai tepat pada pukul 1 siang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!